Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Penghormatan kepada pemimpin upacara Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pembina upacara memasuki lapangan upacara Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Penghormatan kepada pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara Lapor upacara pengibaran bendera merah putih diiringi lapor kebangsaan Indonesia Raya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 yang segi seluruh rakyat Indonesia pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 kerapatan pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatra Pemuda Indonesia Sekarupun Yong Islamiten Yong Kataskuan Yong Selepes Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Kelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta sesudahnya mendengarkan pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini kerapatan lalu mengambil keputusan Pertama Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumbah darah yang satu tanah Indonesia Kedua Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Ketiga Kami Putra dan Putri Indonesia mencucung bahasa persatuan bahasa Indonesia Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya Kemauan secara bahasa hukum ada pendidikan dan kebanduan dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibatakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita menyanyikan lagu Satu Nung Salah Satu Tunggal 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 Sat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat sejahtera bagi kita semua salam pemuda saudara-saudara sekalian yang saya hormati segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang maha puasa atas segala rahmat dan karunianya pada hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2022 kita bersama memperingati hari sumpah pemuda yang ke-94 dengan tema bersatu bangun bangsa peringatan hari sumpah pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan dipelajari ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan peladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar Sumpah pemuda 28 Oktober 1929 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primodial suku agama ras dan kultur serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan bukan sebagai faktor yang melemahkan sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan peran pemuda dalam memelopori membangun visi kebangsaan dengan sumpah pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia peran pemuda telah tercatat dengan cinta emas sepanjang masa saudara-saudara sekalian peringatan hari sumpah pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita memujukkan kejayaan bangun bangsa tema bangun bangsa Indonesia tema peringatan hari sumpah pemuda saat ini adalah bersatu bangun bangsa tema ini memberikan pesan mendalam dalam bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia tema ini menjadi pengejoan tahan nilai agung sumpah pemuda dalam konteks kekunian dan yang akan datang saudara-saudara sekalian pembentukan ketangguhan bangsa melalui pembentukan karakter mulia dan pengembangan kompetensi dalam berbagai ranah keahlian dan dipadukan dengan senantiasa mengasah kreativitas dan inovasi adalah pekerjaan utama yang tidak boleh di-AB kan oleh para pemuda Indonesia Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini maka terdapat optimisme yang penuh harapan di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan baik pada level nasional maupun level internasional hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterburukan dalam tindakan destukupif yang tidak menguntungkan oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini bermula dari tipe nol ibu kota nusantara kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan di masa mendatang kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni untuk itu membutuhkan kolaborasi saudara-saudara sekalian akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan hari sumpah pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita untuk bersama membangun bangsa semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 28 Oktober 2022 Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yainuddin Aman Penyerahan Piala Juara 3 Lomba Pideto Putra Singkat SMA dalam festival Tunas Bahasa Ibu Kota Salatiga Atas Nama Muhammad Inggris Saputra Pemuda Apatah Inder Pemuda Persilakan Pemuda Pemuda Ibu Ibu Kepala Sekolah Dimohon untuk dapat menerima Piala Kejuaraan Pemuda 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 Terima kasih. Perjuangan para pemuda-pemuda terdahulu yang berjuang demi proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Oleh sebab itu, hari ini pula mari kita separakan kegiatan apresiasi bulan bahasa dalam rangka hari Sumpah Pemuda Pula. Anak-anak siap hari ini? Sumpah! Terima kasih. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Terima kasih. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Terima kasih. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bersolat wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Ya Allah Tuhan yang mahasiswa Pengasih dan penyayang Segala puji dan syukur kami Panjarkan kehadiratmu Atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahmi Surahkan kasih sayangmu pada kami Pada puncak peringatan hari Sumpah Kemudah ke-94 Tahun 2022 Ya Allah Ya Aziz Ya Adil Berikanlah kepada para pemimpin kami Tunjukmu yang nyata Ketajaman mata hati Sabaran yang membaca Kerendahan hati Baiklah dan rasa syukur yang diri Dalam mengakti serta berkarya Ya Allah Ya Jabar Zat yang maha kuasa Jadikanlah pemuda Indonesia Pemuda yang mandiri Kreatif dan inovatif Demi kemajuan bangsa dan negara Serta jadikanlah mereka Pemimpin-pemimpin dunia Ya Allah Ya Hakim Zat yang maha bijaksana Beratkan persatuan kami Untuk terus bersatu Bermuntangsa Hingga menghasilkan Kekuatan dan sihat Bermuntangsa dan dunia Limpah kami Bermuntang Agar perbedaan yang ada Mampu kami satukan Kami ratut Menjadi muzik kekuatan Dikannah kekuatan kepada kami Untuk bangkit dari Keterburukan ekonomi Akibat pandemi COVID-19 Pancarkan kehayamu Untuk menerangi Pikiran dan hati kami Sehingga kami Mampu berkreasi Dan berinnovasi Untuk kemajuan negeri Daukan kami Dari sifat iri Jenggi Dan perangai Yang tidak terkenci Ya Allah Ya Hakim Ngapulkan doa Himbillah para pemuda Dan pemudi Harapan bangsa Jadikanlah mereka Pemuda yang tangguh Dalam berkarya Kuat dalam pendidikan Serta senantiasa Berlaku dalam Kepulikan Jadikanlah para Pemuda Pemudi kami Menjadi Pelopor Perubahan Yang bermartabat Sesungguh tinggi Etika dan moral Serta mengecepankan Semangat Nasionalis Karena itu Ya Allah Tujukanlah Kepada kami Jalan yang benar Sebagaimana jalan Orang-orang Yang mengkauh Berikan kepada Kenikmatan Dan bukan jalannya Orang-orang Terkesat Yang kau hinakan Hanya kepadamu Kami memohon Dan hanya kepadamu Kami berserati Rabbana Adi Nafi dunia Sana Wabian Teratiasana Wabian Dan benar Alhamdulillah Yaudh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aporan Pemimpin Upacara Kepada Pembina Upacara Penghormatan Kepada Pembina Upacara Pembina Upacara Hormat Pembina Upacara Berkenan Meninggalkan Lapangan Upacara Pembina 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 Terima kasih.